Densus 88 kembali menangkap tersangka teroris diduga terkait dengan pelaku bom bunuh diri di Maporesta, Solo, Nur Rahman. Bertugas menangkap pria berinisial MK di kawasan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Paul Boy Rafli Amar mengatakan MK mengatur pertemuan Ibrahim dengan Nur Rahman di Solo. Ibrahim alias Dwi Atmoko telah ditangkap Densus 88 beberapa hari lalu di Lampung. Dalam jaringan ini MK mengirimkan sejumlah uang kepada Ibrahim. Uang itu kemudian digunakan untuk membeli bahan material bom dan biaya perjalanan pengiriman bom untuk selanjutnya diberikan kepada Nur Rahman. Selain itu diketahui MK adalah anggota kelompok jamaah Ansarud Daulah yang berafiliasi dengan ISIS.